Jangan belajarin bahasa Inggris Eh sorry, bukan bahasa Inggris ini ya Tapi udah kedengeran ya, temen-temen ya Gimana dia ketawa aja lho Oh 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 Suaranya berat banget Freddy nih Penyiar-penyiar paginya indika Freddy juga host-host juga di Ehh... Club-club gitu ya Dia juga ga host juga ya Belajar VO Belajar VO Belajar VO Belajar VO Belajar VO bareng BIMO Belajar VO bareng BIMO Balik lagi di channel Youtube yang ngebahas Sekarang gue taruhnya voice-over dan juga sulis suara di Belajar VO bareng Freddy Gurning Wah ya jangan Hahaha Jangan dong bareng BIMO Siap Tapi bareng Freddy juga kali ini ya Nah hari ini gue barengan Freddy Gurning My big bro My Flintstone Good to have you man Iya Good to have you, good to have me maksudnya Jangan belajarin bahasa Inggris Eh sorry, bukan bahasa Inggris ini Hahaha Freddy ini emang suka gitu Doi bahasa Inggris emang fase banget Sorry banget Dulu kuliah di Chicago Dulu Hahaha Cikini kali pasir denang dia IKJ Yang Tapi udah kedengeran ya temen-temen ya Gimana dia ketawa aja Oh 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 Suaranya berat banget Freddy ini Penyiar-penyiar paginya Indika FM ya Indika pagi Terus Freddy juga host-host juga di Club-club gitu ya Dia juga host juga ya Dan juga Talent VO juga Nah Banyak kan pertanyaan dari temen-temen yang Dilontarin ke saya Gimana sih cara membuat suara tuh jadi deep Dan juga berat Kayak gitu Memang sih di Instagram saya kan beberapa kali Ada tuh Ehm Suara yang cempreng Gitu men Terus ada suara yang berat Itu sebenernya Persamaannya Willsover dan juga Dumber Itu samanya Kalo Dumber kan memang harus bisa Berbagai macam karakter kan Betul Nah kalo voice-over Itu gimana caranya Membuat suara jadi berat Nah pertama nih yang Gua mau nanyain ke Freddy Sebenernya Fred Suara berat itu Lu dari kecil Emang udah berat? Iya Pita suaranya Umur 14 tahun kan Kita pecah suara kan Seperti semua orang lah ya Gua pas suara gua pecah Tiba-tiba Dapatnya kayak gini Oh oke Setelan dari Tuhan kayak gini Dan Mulai pas ngobrol-ngobrol Dan waktu itu masih nge-band juga Pas segala macem Temen-temen pernah bilang Kayaknya keren lo kalo misalnya radio Biasalah Appreciate Kayaknya lo Keren nih kalo misalnya Pinya radio Gitu-gitu Jadi ya gitu Cuma suara gua udah dulu sama sekarang Kayak gini Nah tapi Biasanya orang-orang tuh nganggep Wah Sorry ya men ya Orang yang tubuh besar gitu Udah pasti suaranya berat Sebenernya gak juga ya No no Ada juga temen-temen VO juga yang Badannya gak Maksudnya ya Lebih kecil loh Sebetulnya dari saya Cuman kita suaranya Memang sudah diciptakan seperti itu Betul Nah kalo balik lagi ke pertanyaan Gimana sih Punya dapetin Eh sorry Gimana sih caranya bisa dapetin suara berat Yang pertama Itu sebenernya udah Ada settingan dari Yang maha kuasa gak sih Kalo ngorokan kita tuh Berat gitu ya mennya Betul Nah yang kedua Kalau gue Ngerapin suara berat Ya otomatis Gue akan Gimana nih Fred Jadinya Bla 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 Dan gak mungkin se deep Freddie Ada 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 apa ya Ada batasnya juga Ada range nya Ada range nya juga nih Se deep alpha gue ngomong Nah kalo udah itu dipaksain Itu akan terdengar jadi aneh Betul Nah Freddie juga tadi sedikit ngasih tau sih Sebenernya Lo kalo maksain di Dengan Range Tenggorokan lo yang segitu Lo akan menjadi aneh Dia bener juga Bener Halo Nama saya Bimo Bla 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 Ya Di tengah jalan Itu pasti tuh ada suara yang Tet balik lagi Ya kan men Balik lagi ke normalnya Nah Tapi kalo Freddie sendiri Dengan pita suara kayak gini Bisa gak sih Lo tuh Ngebaca skrip-skrip Yang pitch Yang pitch nya di atas gitu Tone Tone up gitu ya Biasanya kalo VO Talent kan Sebelum kita kasih ke klien Kita review dulu sendiri tuh Mas No Kedengerannya aneh Tapi buat di kuping gue sendiri Oke Jadi pas gue kasih ke klien Dia denger dan bilang Oh mas ini bagus nih Gue ngomongnya YAKIN Karena suara gue pun kayak gini Gue kasih aja deh suara gue yang low Dan memang kadang-kadang mereka Prefer yang lebih Mid to high pitch Jadi pas denger gue suara low Mas kita gak perlu yang kayak gini Kita perlu yang high pitch Gitu Memang Personally pas gue nge-review Suaranya kedengerannya aneh Karena ya gue setiap hari Dengar suara gue yang seperti ini Tiba-tiba gue harus Baca video yang seperti ini Nah Gak masuk Gitu kan Cuma Ya balik lagi ke klien Mereka membutuhkan apa sih Cuma disaat lo ngebaca Skrip-skrip yang high pitch gitu Cape gak? Oh cape banget Agak maksain Maksain Dan juga Kalo misalnya ada revisi Itu ribetnya disitu Lo harus nyari mood lo Pas take pertama itu kayak gimana Dan gue lebih mending Gue VO dengan suara natural Terus kalo revisi Ada yang perlu ditambahin Script berubah Gue bisa balik lagi ke suara gue yang normal Dan flat Natural Jadi gampang Dibanding lagi Kalo misalnya gue harus Naikin suara Ya Nah Walaupun Sebenernya Hasilnya Disukain klien ya kan ya Yes Gue tau kenapa Klien juga suka Akan hasilnya Freddy Yang Freddy sendiri tuh Maksain Serius nih udah bagus Karena Freddy juga pasti Menerapkan intonasi Terus penekanan-penekanan Lo membaca scriptnya Juga enak kan Jadi maksudnya Bukan enak Dalam artian Tone suara lo jadi enak Kayak Halo Halo Jadi Oh Freddy bisa nih Bacain scriptnya dengan baik dan benar Gitu dengan Menjual Segala macem Jadi tone suara itu sebenernya Oke Itu wajib diperlukan juga Dimana kita punya tone suara bulat Latihan segala macem Cuman Balik lagi Ngebaca script dengan baik dan benar Itu juga sebagai kunci juga sih Betul Nah Ngejaga suara untuk tetap Ada juga pertanyaan kayak gitu ya Oke Oke Bener pertanyaannya Kalo misalnya suara di Pas lo lagi ilang suaranya Bener-bener ilang? Atau malah lebih deep? Jadi yang Gue gak tau gimana atau gimana Kayak kodok Ini suara gue termasuk Lagi ilang nih Oh gitu Jadi Jatohnya pecah dan gak bulat Yang biasanya kalo suara gue 100% Lagi normal Lagi biasa Gak ada apa-apa Kalo misalnya lagi sakit ngodokan Atau misalnya lagi Suara abis Jatohnya Deep Masih deep kayak gini Tapi Pecah Gak bulat dia Oke Dan biasanya gak enak Nah Ini kan sebenernya Bulat kan suaranya Bulat Nah kalo ditanya lagi Gimana sih cara Ngebiasain supaya Tenggorokan kita tuh bulat Sebenernya ngebiasain Baca Dengan intonasi Dengan intonasi Dan keluar suaranya Seperti kita Seperti itu Gitu Lo Seteriak-teriak apapun Lo tetep deep Yes Tetep deep Ya Banyak banget teman-teman di kantor Yang kalo misalnya gue teriak Dia kira sapam Dikira polisi Tenggorokan Tenggorokan Mereka perlu Oh enak Singkat aja Ambil aja Karena memang itu bukan spesialisasinya Fredy yang punya tone bawah bulat gitu Gua pun juga kayak gitu Saya pun juga Nih sebenernya Kerongkohan saya nih Ada di tengah-tengah nih Yes, you're right Bener Itu lebih enak sebenernya Jadi bisa masuk ke Line mana aja Itu yang kerennya Dari lo Bim Lo kalo misalnya No, seriously Lo kalo misalnya Gue denger-denger iklan Ya tiap hari lah gue hidupin TV Di kantor Diklan dia Tapi Ngasih yang serius Kayak iklan Yang lebih serius Itu masuk Gak kedengeran canggung Karena gue udah kenal diri Lama juga Sekasih yang high pitch juga Yang happy Gak canggung Beda dengan gue Ya karena low pitch Tiba-tiba disuruh high Gue denger sendiri Aduh Kek bencok Gimana cara biar gak canggung? Nanti Di episode berikutnya Saya kasih tau Hahaha Lo jadi Ngebahas Jadi bikin ide Mantap Gue kasih satu jawab nih buat friend Hahaha Oke Segitu dulu ya Jadi temen-temen Terjawab ya Gimana caranya bikin tone bullet Tone bullet itu Satu memang udah Diciptain dari sananya Pita suara kita deep Gak tergantung badan Atau gimana Yang kedua Ya sering-sering untuk Ngomong kayak gini Betul Jadi lo tau tekniknya gimana Gitu ya Mungkin sambil lunduk atau gimana Yang ketiga Tone bullet Kalau memang lo bukan Atau temen-temen itu Bukan Ramahnya disitu Itu akan mungkin terlihat Memaksakan Dan jatuhnya agak capek Gitu Jadi gak nyaman Men closing dong Pakai tone deep lo Jangan lupa untuk subscribe Follow gue di atbimoki Yes Jangan lupa subscribe Like Dan follow Subscribe sama follow Sama ya Follow instagram men Oh beda subscribe Jentu Jangan lupa subscribe Dan like video ini Also subscribe ke channelnya Dimo Dan juga like instagramnya Lo ngomongin di instagram Oh ya bener juga Atbimoki Eh instagram apa men Atbfreddyg Yoi Itu dia Oke Oh ya satu lagi men Kasih doang Closingan paling bahasa inggris Nih freddy Salah satu Temen gua Yang kalo misalnya gua dikasih Job Untuk bahasa inggris Mohon maaf nih Dioper lagi Saya kan EFnya masih sampe Tingkat 2 Kalo bereddy emang guru EF Gitu Last Ladies and gentlemen Thank you so much for tuning in Bimo Freddy signing out Bye Terima kasih telah menonton channel belajar VO di youtube Selamat belajar Selamat latihan Dan Salam VO